Pengakuan Dosa Masmur 51 Untuk pemimpin biduan, Masmur dari Daud, ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsieba. Kasihanilah aku, ya Tuhan, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. 51-4 Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. 51-5 Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 51-6 Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. 51-7 Sesungguhnya Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 51-8 Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 52-8 Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. 53-8 Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. 54-8 Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. 55-8 Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 51-13 Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 51-14 Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. 51-16 Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Tuhan, Tuhan keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilanmu. 52-16 Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. 53-16 Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. 51-20 Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. 52-16